selamat menikmati we need this kind of player dan informasi ini kemarin gue dapetkan dari basketball talent seal, so shout out to them gue yakin banyak dari kalian juga pasti udah tau pemain shape yang gue akan bahas, karena dia juga udah post ini di instagramnya dia, yes, hari ini kita bahas tentang Xavier Ford, ini merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia yang sedang membela Sacramento State University, ini kampusnya mainnya di NCAA Divisi 1 so this is legit pemain ini bener-bener punya skills yang bagus banget menurut gue dan kita semakin banyak nih menemukan pemain-pemain muda yang memang memiliki darah Indonesia dan mainnya di NCAA basket Indonesia is on the right semoga ya, amin sedikit informasi tentang Xavier Ford dia ini umurnya 22 tahun posisinya sepertinya shooting guard, ataupun juga di wing tingginya sekitar 193 cm oh my god, kok guard udah di atas 190, kita udah wow banget ya kok di Indonesia, kita seneng banget denger itu ya, kok liat itu papanya yang orang Amerika mamanya orang Indonesia tapi jujur gue gak tau dia itu pegang pasport Indonesia atau tidak kalau lu tanya gue gue kayaknya sih kayaknya gak pegang pasport Indonesia sih dan sayangnya dia udah umur 22 tahun tapi tenang aja bapak presiden dan bapak manajer di tim timnas kita gercep guys Jeremy main nih kalau gue dikabarin dia udah langsung FaceTime guys langsung FaceTime si Xavier Ford dan kalau gue liat Xavier Ford juga kayaknya seneng banget sih ditemukan oleh Indonesia dia kayaknya baru ditemukan mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya semoga ya nanti kita kedepannya juga makin banyak kita bisa ditemukan di NCAA Divisi 1 itu memiliki darah Indonesia itu akan besar dong untuk basket kita tapi Jeremy gue yakin pasti langsung nanyain sih apakah dia tertarik untuk datang ke Indonesia apakah dia tertarik ke depannya untuk main timnas kita jadi semoga aja he will find a way untuk bisa membuat Xavier Ford ini main di timnas kita sebagai pemain lokal sih amin semoga aja bisa kita tetap dukung Jer untuk lo bisa bantu ini semua dan Mario Usang juga keliatannya sudah follow dia nah ini kalau gue liat dari Instagramnya Mario this weekend has a huge event dimana dia akan host an Indonesian Heritage Night di Ontario Clipper Game that is huge this is the first time it ever happened acaranya itu akan feature pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia yang sedang bertanding di Amerika yang sedang mencoba untuk progress di sana kita bisa tahu ada Russell Ngo ada Zane Adnan ada Gavin Ibrahim ada beberapa pemain yang juga latihan dengan Mario Usang yang gue belum hafal sampai sekarang namanya tapi this is a great event mereka akan menemukan lawan yang juga sulit lawannya karena mereka akan melawan Taylor Statham mantan pemain Pacific Sesa Surabaya dia akan membawa beberapa teman-temannya dan ini akan menjadi showcase nantinya tapi memang sayangnya gue gak bisa dateng itu bedanya 10 hari sama gue ke Amerika karena gue baru ke Amerika tanggal 14 acaranya weekend ini apalagi gue pengen banget ngeliput I really really want to cover this karena acaranya akan keren banget dan juga kita akan bisa melihat potensi-potensi pemain-pemain ini katanya ada satu tim IBL yang mengirim representatif loh ada satu tim IBL katanya mengirim representatif malah ini gue udah share siapa yang ada di grup discord but good luck dong untuk Mario untuk acaranya semoga sukses semoga juga bisa kasih gue highlights gue main dan minta ada request sama Mario Mario kalau ada highlights-nya gue mau ya taruh di channel gue mungkin kayak 4 menit atau 5 menit highlights that will be good kita bisa react ke highlights-nya juga nantinya ya good luck to Mario kalau bisa bro langsung beliin Xavier ticket juga ini kan baru ketahuan anak ini bisa beliin tiket weekend ini kalau dia bisa join dengan acara ini menurut gue ada segala lebih fun ini juga dia akan pasti seneng banget bisa punya teman Indonesia baru juga bisa mendapatkan teman-teman baru pasti gue yakin dia excited banget kalau memang bisa last minute nanti join untuk acara ini kalau gue liat dari IG-nya pun dia juga kayaknya excited banget untuk menjadi orang Indonesia ada bendera emoji Indonesia di profile IG-nya so that is huge menurut gue tapi sedikit background aja dari high school-nya dia dia high school-nya di Pasadena, California untuk Maranatha High School yang unik ceritanya adalah nih kalau nggak ada cuma main varsity itu 1 tahun itu unik banget sebenernya gue sih main 1 tahun doang sih dia main di senior year tapi langsung 18 poin per game that's crazy karena 18 poin per game di Amerika itu nggak gampang sih apalagi di level high school varsity dia sempat membawa timnya juga masuk ke Olympic League dan mendapatkan beberapa awards juga so that is that is crazy though untuk dia main 1 tahun aja tapi mungkin karena dia main 1 tahun itu kenapa mungkin nggak dapat banyak offer ataupun juga nggak dapat look dari big schools, big college itu kenapa dia setelah itu lanjutnya ke Riverside Junior College jadi dia mainnya Juco di Juco itu dia main untuk 2 season sebelum pandemi setau gue karena waktu pandemi kampusnya itu nggak tanding sama sekali so tapi disitu dia not bad sih dia dapet peran yang cukup besar kayaknya jadi salah satu opsi untuk scoring juga itu kenapa dia ever since sempat 8,7 poin per game dan juga kalau halnya nembak 3 poin itu sekitar 50% setelah itu kayaknya mungkin impress Sacramento State University dan langsung dikasih offer mungkin langsung di recruit ke sana kalau sekarang gue lihat memang dia menitnya ataupun juga opportunity-nya nggak banyak ya menitnya dikit banget kalau halnya bermain 3 kali doang tapi satunya main 2 menit lawan UCLA keren juga tapi gue harapkan mungkin nanti senior year dia masih ada 1 tahun lagi nih masih junior sekarang nih gue harapkan mungkin di senior year-nya dia dia bisa dapet opportunity dan juga playing time lebih banyak lagi agar dia bisa makin berkembang nanti ke depannya itu akan keren sih kalau dia bisa main kayak 15 menit ada 20 menit per game nanti ya tapi kalau gitu guys tanpa panjang lebar kita masuk aja ke HLLCD kita akan react permainannya Xavier Ford ini kok hala ada di channel Youtube bapaknya gue nggak tau bapaknya yang rekam atau nggak ini kok bapaknya yang rekam sih keren juga sih kameranya bagus dan juga angle-nya not bad at all ya so now let's start the highlights dia nomor 13 dan juga rambutnya afro ini kita lihat dia ke kiri dan langsung pull up for a running floater dan ini kita lihat wuhh jab 3 point shot wuhh that's nice though that jab with the 3 point shot yang kita lihat little defense still dan dijaga sama ini pemain langsung layup kiri so he play defense too dan ini kita lihat di ke kiri dia step back 3 point and the foul so this guy can shoot the ball for real for real kita lihat bisa catch and shoot juga miring-miring guys miring-miring nembangnya so I think he likes the corner spot dan ini bisa dribble bisa cross over all the way to the bucket wow jadi ini pemain lumayan komplit sih dan kita lihat ini kayak strong side-nya dia strong dribbling kiri wuhh with the crafty finish dan dia kreatif banget ya untuk finish layupnya juga dan kembali dia bisa dia suka ke kiri sih set up his teammates so he can set up his teammates too dan kita lihat kembali dribble set up lagi kembali keluar pinter banget dia catch and shoot so he can catch and shoot as well so he's pretty complete tapi kita lihat ke kiri bisa pull up dia bisa create his own shot yo oh man we need this kind of player man we need this kind of player for real dan dia kayak court visionnya you're not bad kita lihat nih oh bounce pass that's a nice bounce pass from him dan ini man he's killing it in this game too oh up and under layup man this kid this kid is legit bro legit good look at that nice drop pass another nice drop pass gila gila ini orang and kita lihat apakah this is a block this block coming nice defense he can get up gue perasaan dia gak bisa ngedunk kayaknya kalau udah kayak gitu layup harusnya didunk sama dia sih so i think dia lebih layup lah ya layup package-nya lebih complete kayaknya daripada dunk so he can create his own shot oh i like over two defenders over two defenders crazy so this kid legit can shoot the ball so that's a little highlight aja dari Xavier Ford man kok kita bisa dapetin talent kayak gini sih untuk timnya sih asik banget karena kedepannya gue yakin kalau kita mau compete di Asia kita harus punya guard yang di atas 190 sih itu udah easy harus banget sih jadi kalau kita bisa dapetin Zain Adnan dan juga kita bisa dapetin Xavier Ford timnas kita kedepannya akan legit legit punya height dan juga akan legit good banget sih tapi gue harapkan dia akan entusias dateng ke Indonesia dan juga untuk bisa mengenal basket Indonesia nantinya gue pengen anak-anak yang memiliki darah Indonesia di Amerika gue pengen banget mereka tuh se-hype anak-anak Filipin juga sih karena lu tau ya kalau anak-anak Filipin tuh bawa taning kayak bawa bondera mereka kayak legit pengen banget pengen untuk gilas mereka tuh bangga rasa bangganya tuh tinggi banget jadi gue pengen banget anak-anak yang memiliki darah Indonesia di Amerika tuh juga seperti itu nantinya sih agar mereka juga bisa bikin Indonesia semakin proud dan juga semakin dikenal sama banyak orang nantinya di Amerika sih so hopefully Jeremy will do his magic bisa bawa nantinya David Ford ini ke Indonesia mungkin setelah dia selesai kuliah gue yakin pasti akan ada opsi itu gue yakin juga karena Jeremy mungkin udah get in contact juga dengan keluarganya i think kita doain aja lah kita doain yang terbaik agar dia bisa bergabung dengan anak-anak yang memiliki darah Indonesia nantinya di Indonesia karena banyak banget sih i think there will be more i think gue yakin kalau kita pelan-pelan cari nantinya telusuri ya pasti akan makin banyak pemain-pemain yang memang memiliki darah Indonesia dan juga apa namanya mainnya di NCAA sih gue yakin lah 5 tahun ke depan kita akan banyak banget pemain yang main di NCAA Divisi 1 sih i'm very sure about that so itu adalah talent yang gue ingin share dengan kalian semua semoga nanti kita akan bisa menemukan talent yang baru-baru lagi thank you so much untuk basketball talent sia semoga dia juga terus bisa mencari data-data pemain lainnya nanti share ke gue lagi kita share dan juga kita feature di next in line ada 1 sih main di Phoenix sih ada 1 di Phoenix masih umur 14 tahun gue penasaran tuh siapa tapi gue belum dapet highlightsnya sih nanti gue udah ada highlightsnya dari kompon Demi Ranjago gue akan share lagi disini sih katanya itu dari Tora aja hmm itu aja sedikit clue-nya ya namanya gue udah ada sih gue namanya udah kantongin ntar gue tinggal coba research ya karena gue belum sempet research sama sekali but once again hopefully you guys enjoy today's video thank you so much for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again very soon peace out everybody and I will see you guys